Kita awali seputar Bandung Rai Malam dengan informasi pertama Pemirsa Hujan Terus Menurus mengguir wilayah Kabupaten Cianjur membuat jalur provinsi dari arah Cianjur Selatan menuju Kabupaten Bandung tertutup longsor tanah sepanjang 50 meter pada minggu malam akibat longsor tanah tersebut akses menuju Kabupaten Bandung dari arah Cianjur Selatan Lumpuh Total. Beginilah kondisi jalan provinsi yang menghubungkan Cianjur Selatan ke Ciwidei Kabupaten Bandung. Longsoran tanah setinggi 30 meter di Kampung Cicatang, Desa Naringgul, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur menutup jalan minggu malam. Akibat longsor ini, warga terpaksa berjalan kaki sejauh 1 kilometer karena jalur transportasi dari dua arah tertutup. Bahkan para pengendara yang melewati jalur ini terpaksa harus memutar arah atau menunggu berhari-hari sampai material longsoran tanah diangkat. Rencananya Senin Siang, tim petugas Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jabar akan menurunkan alat berat untuk mengevakuasi material longsor yang menimbun badan jalan. Kejadian longsor ini sejak kapan, Bang? kami menerima laporan dari masyarakat sekitar jam 20.30-an. Pada saat itu juga saya langsung ke TKP dan memang benar adanya kurang lebih sepanjang 50 meter kemudian tingginya sekitar 4 meter yang terdiri dari batuan dan tanah. Saya mungkin mau ajak pada intansi terkait khususnya PUPR untuk sesegera mungkin mendatangkan alat berat. Menurut warga, saat musim hujan, di jalur tersebut sering terjadi longsor sampai menutup akses jalan. Namun ini longsor yang terparah. Warga berharap longsoran cepat dibersihkan agar jalan bisa dilalui karena jalur Naringgul merupakan satu-satunya akses jalan menuju Kabupaten Bandung. Haris Tiawan, Bandung TV